Ratusan delegasi IMF dan Bank Dunia berkunjung ke objek wisata Tanah Lot Tabanan Rabu Pagi. Kedatangan delegasi ini pun disambut seni pertunjukan khas Tabanan yaitu Okokang. Kedatangan ratusan delegasi IMF dan Bank Dunia ke objek wisata Tanah Lot disambut seni pertunjukan khas Tabanan Okokang. Kunjungan ini sebagai salah satu cara delegasi untuk mengisi waktu luang sebelum dibukanya rapat tahunan IMF pada 12 Oktober nanti di kawasan Nusa Dua. Kunjungan delegasi ini terbagi menjadi dua rombongan, di mana setiap rombongan membawa seratus delegasi. Kunjungan ratusan delegasi IMF dan Bank Dunia ini pun mendapat apresiasi positif dari pengelola objek wisata Tanah Lot. Di objek wisata ini, para delegasi disuguhkan pemandangan alam yang indah seperti panorama pantai, matahari terbenam, serta bangunan pura yang berada persis di atas sebuah karang besar di tengah laut. Informasi dua rombongan, rombongan pertama jam 10 ini datang, itu berjumlah 100 orang, yang kedua sekitar jam 1, itu 100 orang. Saya kira kita beri tenaga ini punya panorama laut, terutama pulau yang ada dalam laut, dan juga hal yang lainnya seperti ada air suci dan juga sunset. Meski diberikan waktu selama 45 menit, namun para delegasi sangat menikmati kunjungan ini. Terlebih, sebagian dari mereka baru pertama kali berkunjung ke objek wisata Tanah Lot. Meski dikunjungi ratusan delegasi, namun pihak pengelola tetap membuka objek wisata ini untuk umum. Selain sebagai ajang promosi wisata, kehadiran delegasi ini pun diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke objek wisata Tanah Lot. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!